Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah ingil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat Dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan Inilah nama kedua belas rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andrea saudaranya Jakobus anak Sepedeus dan Yohanes saudaranya Filipus dan Bartholomeus, Thomas dan Matius, pemungut Jukai Jakobus anak Alpheus dan Tadeus Simon orang Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pergilah dan martakanlah Kerajaan surga sudah dekat Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tegur melaksanakannya Semuanya adalah dalam kebenaran dan hidup kami Para saudara dan bapak ibu saudara saudari Adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Kemarin kita sudah coba menemukan beberapa tipe atau jenis domba Domba yang terlantar tanpa gembala Domba yang bersesat dan domba yang hilang Dalam Injil pada hari ini Yesus berbicara khusus Untuk domba yang hilang Ia memerintahkan dan memilih murid-muridnya Terutama dan pertama untuk mencari domba yang hilang Pesan Yesus untuk mereka fokus ke domba-domba yang hilang dari bangsa Israel Tidak dari bangsa-bangsa lain Bebi saudara saudari Rahmat Baktisan telah menempatkan kita menjadi orang terkasih Allah Anak-anak pilihan Allah Putra-putri terkasih Bapak Tuhan memanggil kita untuk dibaktis Karena sangat mengasihi kita Sangat menyayangi kita Persis seperti ia mengungkapkan rasa sayang itu kepada Yesus Ketika dibaktis di sungai Jordan Dan mengatakan kepada Yesus Engkaulah putra yang dikasihi Kepadamu lah hatiku berkenan Tuhan memanggil kita untuk dibaktis Dalam gereja katolik Karena Tuhan punya hati yang berkenan kepada kita Tuhan sayang dengan kita Tapi tak jarang juga setelah dibaktis Banyak domba yang hilang Banyak yang tidak merasa betapa sangat dikasih Tuhan Oleh perkembangan ekonomi Oleh tingkat pendidikan Oleh keangkuhan Orang-orang yang sudah dibaktis Kadang tampak angkut dan sombong Seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama Dari Bikar Nabi Hosia Orang-orang Israel setelah diselamatkan oleh Allah Mereka pendapatannya semakin meningkat Bisa dapat apa saja Tapi justru semakin berkekaya Semakin mereka membelot dari Tuhan Dan memakai kekayaan untuk menyembah berhala Membangun patung-patung Mesbah-mesbah Kita kadang seperti menjadi kacang lupa kulit Betapa gereja sudah sangat berjasa kepada kita Tetapi kadang juga kita membelot dari gereja Kalau masih membelot masih baik Kalau jadi pembangun lebih baik Nah yang perlu kita cari itu adalah Domba yang hilang itu kategorinya seperti apa sih Apakah karena dia sudah jauh dan menjauhkan diri dari gereja Sudah termasuk kategori domba yang hilang Karena kita sembrono menerjemahkan Ketika kita sudah tidak dikunjungi pastor Atau ketika kita sendiri yang sudah lama tidak ke gereja Lalu memperkenalkan diri Saya itu domba yang hilang Kurumu tidak datang cari Padahal tidak datang memang karena malas Tidak datang karena terlalu sibuk Dengan urusan-urusan dunia Giliran sakit atau ada keperluan Baru bilang saya akan domba yang hilang Tapi dimanakah anda ketika anda sehat Dimanakah anda ketika anda sukses Kenapa tidak ke gereja Maka seruan Nabi Hosia Di bagian akhir bacaan pertama Rasanya perlu menjadi kesadaran kita Sekarang saatnya untuk mencari Tuhan Apalagi sudah dikasih kesempatan yang normal Mari cari Tuhan itu Kadang saya rasa lucu masih ada umat Yang katanya rindu terima komuni Kok tidak ke gereja Sudahlah kalau hari minggu mungkin aku terlalu rami Dan hari yang begini kan sepi Apa artinya kerinduan Ketika tidak ada keberanian Untuk mencari solusi Saatnya mencari Tuhan Karena Pernah ada yang menulis dan merefleksikan Bahwa badai virus corona itu adalah saat Untuk menyadarkan manusia Bahwa tidak ada gunanya anda menjadi orang kaya Tidak ada gunanya anda menjadi orang yang punya pendapatan lebih Tidak ada gunanya orang anda yang menjadi pekerja yang lembur di mana-mana Kekayaan tidak bisa membantu kita menyelamat Tidak bisa membantu kita untuk selamat sendiri dari badai corona Tidak Semua harus pakai masker Semua harus jatuh jalan Biar kau punya mobil mewah Punya rumah bagus Punya uang banyak di bank Anda harus tetap takut dengan virus corona Dan apa yang ada Cukup untuk mengajarkan kita Mencadarlah hidup ini Kesadaran yang paling penting adalah Mari mencari Tuhan Jangan terlalu mabuk dengan kekayaan Jangan terlalu mabuk dengan kesuksesan Jangan terlalu mabuk dengan kepintaran Kita perlu cari Tuhan Tuhan meruntuhkan kekayaan dan mesbah-mesbah orang Israel Karena mereka terlalu mabuk dengan kesuksesan Mabuk dengan kekayaan Mabuk dengan pendapatan Masih banyak orang yang takut corona Tapi tetap mabuk dengan kekayaan Mabuk dengan pekerjaan Untuk ke pasar dia bisa Untuk ke gereja dia ada alasan Untuk berkumpul di mana-mana dia bisa Untuk berkumpul ke gereja dengan jarak protokol yang dia tidak bisa Apa ini menunjukkan bahwa Anda itu memang seorang domba yang layak dicari Karena hilang Saya pikir Maksud dari Yesus ketika menyuruh para muridnya mencari domba yang hilang Itu adalah orang yang masih punya hati untuk Tuhan Sama seperti kemarin Domba tanpa gembala itu adalah domba yang mendapat belas kasihan Yesus Karena mereka punya hati untuk Yesus Orang banyak itu mengikuti Yesus Makanya Yesus merasa tergerak oleh belas kasih Nah kita ini Lama tidak ke gereja Lama tidak kunjung ke gereja Lalu mengakui diri sebagai domba yang hilang Sebenarnya siapnya menghilangkan kita Gereja selalu terbuka Gembala selalu siap Untuk melayani Anda yang menghilangkan diri menjadi domba yang hilang Tapi Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali Yang paling penting buka hati Jadilah domba yang punya selalu hati untuk Tuhan Jangan terlalu mabuk dengan pekerjaan Jangan terlalu mabuk dengan kekayaan Jangan terlalu mabuk dengan jabatan dan kemewahan Kita perlu cari Tuhan Toh hidup kita ditentukan oleh Tuhan Kita tercipta dan terlahir karena Tuhan Kalau kita mati pun karena Tuhan Maka Bapak Ibu Saudara-saudari Marilah kita merenungkan diri Pernahkah kita menjadi domba yang hilang Karena menghilangkan diri Atau dihilangkan Kalau saya menelusuri dan mengamati Pengalaman menjadi kembali Rata-rata domba yang hilang Satu dia sudah terlanjur lama tidak ke gereja Lalu hilang terus Maka itu adalah domba hilang yang menghilangkan diri Tapi juga ada domba yang menghilangkan diri Mungkin karena dia tidak dapat sesuatu di gereja Lalu punya gengsi yang besar Lalu itu menjadi alasan untuk dia terus menghilangkan diri Ketika buku sakramen Ketika buku sakramen cari gereja lagi bukan Karena hanya di gereja Rahmat sakramen bisa diberikan kepada kita Marilah belajar menjadi domba yang taat dan setia Kepada Yesus Sang Kembal Agua Melalui gereja katolik yang satu kudus dan apostolik Semoga Tuhan berkati Selamat menikmati